Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Bertemu kembali dalam Renungan Hari Anto Raya Edisi Rabu 9 Maret 2022 Pembacaan kita terdapat dalam Ayub 1 Ayat ke-13 sampai dengan 22 Sebelum kita jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan Terlebih dahulu kita minta kekuatan roh kudus Dalam doa kita berdoa Bapak dalam jalan surga Bapak yang baik Sungguh teramat baik buat kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Sampai hari ini kami boleh diperkenankan Untuk membaca dan merenungkan firman Berkati kami, urapi kami Dengan kuasa roh kudusmu Sehingga hikmat tercura atas kami Tuhan Ini doa syukur kami Tuhan Permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Ayub 1 Ayat ke-13 sampai 22 Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan Makan Makan dan minum anggur Di rumah saudara mereka yang sulung Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub Dan berkata Sedang lemuh sapi mempajak Dan Keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas Serta memukul penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Api telah menyambar dari langit Dan membakar serta memakan habis kambing domba Dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain dan berkata Orang-orang kasdim Membentuk tiga pasukan Lalu menyerbu unta-unta Dan merampasnya Serta memukul penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku sendiri yang luput Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Sementara orang yang berbicara Datanglah orang lain dan berkata Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan Sedang makan-makan dan minum anggur Di rumah saudara mereka yang sulung Maka tiba-tiba angin ribut bertiup Dari seberang padan gurung Rumah itu Dilandanya pada tempat Pada empat penjurunya yang roboh Menimpa orang-orang muda itu Sehingga mereka mati Hanya aku sendiri yang luput Sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan Maka berdiri Ayub Lalu mengoyak jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia dan menyembah Katanya Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Tuhan Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah Berbuat yang kurang patut Tema renungan harian Pada hari ini Ialah bertahan di tengah Pencobaan hidup Bapak ibu saudara-saudara Kehilangan sesuatu yang berharga Dalam sekejap mata Tentu Membuat seseorang sulit Untuk menerimanya dengan lapang dada Kenapa itu bisa terjadi Untuk mendapatkannya kembali Seperti semula Adalah sesuatu hal yang sangat mustahil Bagi manusia Apalagi hal itu Menyangkut soal keturunan Harta benda Dan kesemuanya itu Bapak ibu Apa yang dialami oleh Ayub Dalam bacaan kita hari ini Merupakan sebuah realita Yang harus Ia hadapi Dalam sekejap Ayub harus Kehilangan anak-anaknya Bahkan kehilangan Harta bendanya Dan semua Berita itu Ia dengar Dari orang-orang Yang luput Dari bencana Yang menimpa anak-anaknya Suatu peristiwa yang sangat Dragis Di luar Akal pikir manusia Ketika satu persatu Diambil dari kehidupan Ayub Dijarah Mengalami kekerasan Mengalami kekerasan Sampai bencana Yang membuat semua Yang ia miliki Habis Hanya dalam waktu yang sangat singkat Namun Yang luar biasa Dari sikap Ayub Dalam peristiwa ini Yang kita dapat Belajari bersama Bahwa Ia Ayub Sama sekali tidak Mempersalahkan Tuhan Dalam Ketidakperdayaan Ayub Atau bahkan Dalam kelemahan Dia Justru Ayub menyampaikan Pengakuan imannya Bahwa semua Yang ia miliki Adalah pemberian Dari Tuhan Dan karena itu Ayub sadar Bahwa Kapanpun Tuhan Dapat mengambil Semuanya Daripadanya Itu kita bisa lihat Dalam ayat 20 Sampai dengan 22 Pembacaan kita tadi Melalui kisah ini Kita dapat Belajar bahwa Dalam kondisi Apapun Hidup kita Tetaplah Dipercaya Kepada Allah Tetap peduli Kepada kita Bahwa Allah itu Sayang dan Setia Sampai akhir Kepada kita Biarlah hidup kita Tetap Mengingat Kemurahan Tuhan Yang tidak Berkesudahan Dalam hidup kita Dan bahwa Allah telah Memberikan semua Dalam hidup kita Anak-anak Harta Benda Dan semua itu Bukti Kasih Allah Bagi kita Dan keluarga kita Janganlah Pernah kita Menuduh Bahwa Allah berbuat Yang kurang patut Bagi kita Sebab Kita harus Percaya Bahwa Allah Pasti akan Mengembalikan Semuanya Kepada kita Dengan Cara yang Berbeda Mari Bapak Ibu Sudara Sudara Kita Sama-sama Belajar Bagaimana Bertahan Dalam Iman Menghadapi Pencobaan hidup Di tengah Situasi Saat ini Mungkin Hari ini Ada Bapak Ibu Sudara Sudara Yang Mengalami Pencobaan hidup Atau Masalah Dalam Kehidupan Bahwa Tetaplah Percaya Allah itu Setia Tuhan itu Baik Dan Penyertanya Sempurna Terlebih Janjinya Akan Indah pada Waktunya Amin Firman Tuhan Sebelum Kita Mengakhiri Dan Lakukan Aktivitas Kita Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Tuhan Lewat Kuasa Rokudus Kami Boleh Diperdengarkan Firman Dan Renungan Yang Sangat Luar Biasa Untuk Hari Ini Tuhan Bahwa Kami Diajar Dalam Bagaimana Bertahan Dalam Pencobaan Tuhan Yesus Rokudus Yang Bantu Kami Dalam Menghadapi Percobaan Dan Ujian Dalam Dunia Ini Tuhan Apapun Masalah Kami Kami Serahkan Dalam Tangan Kasih Tuhan Rokudus Yang Bantu Kami Bergerak Untuk Menemukan Jalan Keluarnya Terima Kasih Tuhan Buat Anugra Dan Kasih Setia Yang Luar Biasa Buat Kami Ajar Kami Setia Untuk Sampai Akhir Tuhan Kami Mendo Syukur Kami Tuhan Di Alam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Sampai 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 Terima kasih.